Halo Inaya hati-hati itu suka bermain-main persepedaan di halaman istana busir karupas pampres ya Allah melas menjawabmu apa waktu itu menjawabmu apa ya dimalain jadi waktu itu saya naik sepeda harus pas pampresnya datang terus ngomong gini eh ngapain sepeda disini emangnya tempatnya bapakmu langsung terus ketawa aja aku kan enggak kayak masih kalau masih kan sombong iya bapakku masih iyo ini sombong ngepol ya Ya Allah padahal Yowes suwana nih neng suwombong cili mati-matik ya Allah meneh gede Allah melas aku deh orang hormatku gede banget karo gustu tak wablok weh hahaha tepuk tangannya Omri ya Inaya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sunggeng Ambalwaso Abah yang ke-75 aku ngapain aku ngapalinnya sehari semalam juga ngambalwaso aku kan anak jaksel nggak biasa pakai bahasa Jawa tapi Abah selamat ulang tahun luar biasa sekali Abah sudah berusia 75 tepuk tangan dulu karena enggak semuanya mampu mencapai hal tersebut buktinya kayak gusdur aja ngakunya jagoan tapi enggak nyampe segitu juga eh gue bapakmu lu maaf ya bu Sinta saya cuma bercanda Oh ya wes izin mbak garwane Mei gustu itu beneran loh itulah bedanya kusmus dengan kusdun yang rajin dengan yang gak rajin kalau yang rajin rajin menjaga kesehatan maka yang hari ini dirayakan adalah harlah kalau gak rajin, yang dirayakan harul sekali lagi mohon maaf Bu Sinta, saya saya berani ngomong gini karena ini sebagai bukti kedekatan saya dengan keluarga kusdun buktinya saya kalau di Jakarta tinggalnya, tidurnya di rumah kusdun tapi betul, maksudnya kusmus itu memang sahabatan dengan kusdun, kusmus itu menggambarkan yang rajinnya kusmus rajin kuliah makanya bisa menjadi menjadi kiai yang besar menjadi ulama yang hebat menjadi influencer social media yang terkenal followernya 2 juta kusdun itu bagian gak rajinnya makanya cuma jadi presiden lucu ya ternyata aku randung ini lucu mas ini biar lahirnya ini bapaknya sopo ya ibunya sopo, bapaknya sopo cek lucu nih ya Allah kayak bola bekel bola bekel saya bantat masya Allah ya Allah aku disenai ini marini masya Allah ngapurani gustur tolong saya jangan didatangi tapi tapi abah kusmus itu betul usia 75 masih sugeng masih sehat itu luar biasa itu kalau saya sebagai anak muda itu pengennya hashtag life goal siapa yang gak pengen pengen toh iya saya juga pengennya nanti usia 75 masih seperti abah kusmus yang bukan hanya sekedar sehat tapi usia 75 masih bisa ngangkat sarok mancal sepeda motor nah itu yang kita pengen dan masih keliling-keliling itu yang kita pengen nah saya disini gak niat melucu mas karena ada mas peri kita juga gak menuduh aku kira menuduh aku rasa lucu meneng lucu janganlah sudah ada mas peri ada pak de kiun ada mana wah itu ada pak de susilo yudhoyono eh salah maksudnya susilo nugoho yudhoyono saya paling seneng kalau ngoje ki pak de susilo soal gitu pejabat-pejabat saya yang ngoje ki pak de susilo yang napasnya langsung senen kemis senen kemis gitu putih di apa-apa kayak enggak enggak tapi saya hari ini sebenarnya cuma mau membacakan membacakan sebuah puisi puisi untuk abah kusmus puisi yang saya hatikan sebagai hadiah ulang tahun kepada abah belajar ngomong rc yudhoyono aku les nasak no kon nasak no kue ngajek kok ini ngomong ngajek ngajek kayak buka dari Banser dicegat enggak gitulah enggak gitu enggak boleh gitu mas itu kekerasan mas namanya siapa mas namanya siapa putra putra mas Banser putra namanya asak no kon jaket merah kalau nanti dihafalkan ini puisi untuk abah judulnya 75 untuk abah di suatu pagi yang rebah aku berhasil mencium tanganmu yang kerap kali kau tarik setiap cuping hidungku berhasil menyentuhnya dan aku akan duduk bersila kusyuk mendengarkanmu bercerita soal apa saja perkara dunia yang semakin marah dan sedikit cinta yang kau punya untuk memadamkannya hingga kisah tentang panutanmu yang baru saja tiada tepat di hari selasa juga soal sahabatmu yang pamitan 10 tahun yang lalu tapi tawanya masih saja selalu tertinggal di belakang telinga kita setelahnya akan kupotong rambut putihmu kusimpan dalam kopiahmu yang juga putih ku bungkus dengan baju takwa dan carungmu yang juga putih putih yang tak pernah berhasil menjadikanmu bukan Indonesia terakhir akan ku ikat dengan doa rat-rat kuat-kuat ku jejalkan rapi dalam jantungku sana hingga nanti lewat 75 90 ataupun 100 saat tiba hari akan ku buka kembali dan ku tunjukkan pada anak-anakku yang duduk bersilah mendengarkanku bercerita perkara suatu hari di leteh sana tentangmu dan tentang samudera hatimu dan yang terutama tentang dunia yang tak lagi pemarah karena cintamu yang sedikit sudah membesar dan berhasil memadamkannya untuk Abah selamat ulang tahun ke 75 semoga maut selalu membimbing kami semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sambok Gojlog Meneh Wesbar Orang aku selamai ngomentarnya males aku kok males ngopo sih ya pedigar gustur sangkanya sangkanya ketika sibuk in matters yang 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 Terima kasih.